Halo gengs, selamat pagi, menjelang siang, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya teman-teman, kali ini saya akan ngebru menggunakan perasaan, menggunakan feeling yang sebenarnya ini sangat bisa kita olah banget, kita bisa latih supaya di berikut-berikutnya kita gak perlu timbangan, atau kalau timbangan kita rusak kita pakai perasaan aja, kecuali suhu, kalau suhu sebaiknya memang pakai termo karena kita agak susah memperkirakan air ini udah mendidih di suhu berapa ya untuk ngebru kopi kita, tapi kalau untuk timbangan air, rasio, dan lain-lainnya sangat bisa kita latih, nah kali ini saya akan ngebru nggak akan pakai timbangan, kita akan ngebru pakai perasaan Columbia dari Felipe Archila Strip Bourbon, natural EF2 roasternya si Roastwork ya kita akan pakai perasaan, bagaimana? ini kalau yang pasti kalian harus punya scope atau sendok yang misalkan ini tuh maksimal kalau nggak salah di, kalau muncung banget tuh di 16, kalau muncung banget ya kalau kalian pakai yang aeropress, itu sampai penuh itu di 20 gram, jadi kita mainnya range kalau pakai perasaan ya mungkin nggak persis banget, paling melenceng pun, misalkan dia ada di range 1 gram atau 2 gram gitu ya ini yang akan saya lakukan satu scope gini satu scope ini kalau pakai peeling itu di antara 14 sampai 15 sampai kurang lebih ya ini dia yang akan telepon dan tuang dulu kalau kita coba sedangkan kecil blueberries migtte aku harus aku 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 kita basahin dulu seperti biasa ya walaupun enggak dibasahin juga enggak apa-apa saya pakai metodenya V60 ya temen-temen make sure si harga switch-nya menjadi V60 saya akan aduk dulu jadi saya tadi bilang apa rencet 14-15 mungkin kurang tapi mungkin ini sekitar ya 14 ya soke karena kita pakai perasaan tapi gini temen-temen make sure aja BINnya memang udah matching ya percuma juga kalau pakai perasaan BINnya kalian acak aduk yang yang penting tuh BINnya jadi apapun kalian caranya dan aru presisinya itu belakangan ya Nah yang akan saya lakukan sekarang sekarang adalah suhu saya pakai 92 derajat 92 derajat celcius yang akan saya lakukan saya akan menggunakan tiga step ya oke satu lagi ketiga nah itu adalah stepping saya oke selamat menikmati 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 kopi seperti apa tiga sebenarnya tiga ini adalah tiga pendukung gramasi, gilingan gramasi itu maksudnya gramasi air sama gramasi rasio lah orang-orang bilang rasio air dan rasio kopi lalu grinder dan su air tapi yang paling utama adalah kopinya kalau buat saya selalu saya menganut kopinya dulu kalau kopinya oke kalian membutuhkan timbangan kalian mau di youtube dia akan tetap memberikan sensasi rasa yang enak bahkan mungkin dengan tanpa timbangan kalian bisa menemukan variable rasa yang lebih seru, karena kalau pakai timbangan itu kan konsistensi versi kita ya, tapi kalau misalnya kalian pakai perasaan, justru mungkin rasanya akan lebih menemukan sensasi-sensasi yang oh ini beda, ini begini, ini begitu bisa dipelajari semua urusan perkopian bisa kalian pelajari tanpa jujur aja kalau buat saya tanpa kursus kopi itu adalah sebuah praktek bukan sebuah teori jadi kalau kalian hanya berteori tanpa berpraktek percuma jadi langsung aja terjun ke mencoba segala jenis kopi ya kalau mau kursus kalian mungkin basicnya aja sayang sih daripada kalian spend kecuali misalkan kalian mau dapetnya sertifikat buat kalian banggain ya itu lain hal ya tapi kalau kayak homebrewer itu lebih apa lebih misalkan spend 2 juta buat kursus lebih baik buat beli kopi dan lainnya ya itu teman-teman trik dan rahasia mungkin ada beberapa rosteri kayak mas pepeng dia gak perlu pakai timbangan karena dia udah tahu gramasi yang biasa dia pakai pakai perasaan lalu si rasio air kurang lebih yang dia sajikan segitulah kurang lebih ya dan kalian juga bisa melakukan hal yang sama kemana-mana gak perlu buat timbangan tapi make sure kalian tahu misalkan mau 16 gram 12 gram 3 besan kalian udah hafal sehitung lingkarannya ini kalau once udah hafal 150 200 230 50 atau sampai 300 kalian udah hafal udah hatang kemana-mana gak perlu buat timbangan ya oke teman-teman tapi make sure kalau buat saya kopinya dulu sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya teman-teman saya terus sukses terus ciao ciao